Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma usul alaih syaidina Muhammad wa ala alaih syaidina Muhammad Terima kasih atas kesempatannya Begini Bu Ya Yang ingin saya tanyakan Ini masalah azan di kubur Jadi azan Azan di kubur Saya pernah melihat Azan itu ada yang Sambil berpaka berdiri di bawah kubur ada juga adhan yang sambil jongkok di atas jadi ini yang afdol itu yang mana gitu ya itu saja, Assalamualaikum Wr. Wb baik masalah adhan di kubur ini perbedaan di antara ulama kita tidak harus ulama-ulama lain dulu ulama kita perbedaan kebanyakan dari ulama kita mengatakan tidak perlu adanya adhan di dalam kubur termasuk orang-orang besar Ibn Hajar sendiri jadi ulama besar mengatakan tidak ada adhan di dalam kubur ulama kita ahli sunnati wal jamaati asyariyati syafi'iyati nah sebagian dari mereka ada mengatakan ada adhan di dalam kubur ini adalah masalah menyamakan dan dia memenrentatkan khujahnya juga diterima bisa diterima mengenai khujahnya seperti seorang bayi yang baru terlahir dari perut ibundanya masuk alam baru alam dunia maka dia adhani begitu juga seorang manusia dari alam dunia ke alam barzah dia adhani dia membuat memakadirkan khujah-hujahnya juga pada kesimpulannya ini ada dua pendapat dalam hal ini bukan berarti ini langsung musuh kita yang tidak adhan paham tak? ini yang tidak adhan adalah juga akidah kita fikih kita ulama kita yang mengadhani dan yang tidak mengadhani juga ulama kita ada jadi tolonglah agak lembut masalah semacam ini jadi tidak usah ribut ada pun caranya itu tidak penting kadang-kadang kita diantar yang adhan saja gulet ini memang kita biasa gampang ribut model manusianya itu yang paling enak bagaimana? apakah di dalam atau di luar? suka-suka lah kalau di dalam ternyata masya Allah hujan terus agak minggir dikit lah atau bagaimana jadi itu masalah itu tidak terlalu penting bagi yang mengadakan adhan suka-suka karena biasanya yang mengadakan adhan itu adalah diperkenalkan di telinganya tidak di dengan telinganya pun juga kalau bayi kan begitu adhan di telinga kanannya kan begitu bayi baru lahir dan juga untuk meninggal dunia bagi yang mengatakan adhan diperlakukan seperti itu juga baik urusan adhan masalah khilaf tidak perlu kita ribut urusan adhan apalagi bagaimana cara adhannya bagi anda yang suka madhan adhani saja kalau memang tukang adhani miring di sana ya biarin saja lah miring di situ ya biarin saja gak usah ribut nanti kita biasa ribut mulai dari memandikannya ribut sampai ini mohon maaf saya ingatkan ada suatu hari ada mandikannya Nabi pernah berkata Ya Aisyah kalau kau mati sebelumku akan aku mandikan mandikan suami itu boleh mandikan istri gak ada istilah batal wuduk dan sebagainya mana ada wuduk disini perempuan sudah meninggal gak ada istilah wuduk tidak wuduk boleh seorang suami mandikannya akan tapi nanti di utama kan adalah memang itu termasuk perempuan-perempuan yang mahrum perempuan-perempuan yang memandikan perempuan laki-laki yang mandikan laki-laki jangan sampai anda laki-laki mandikan perempuan kecuali anda mahrum yang meninggal ibunda anda yang meninggal anak utri anda boleh memandikannya itu pun tetap menutup auratnya bukan dibuka kemarin ada orang masalah oh fatwanya lantang sekali batal nanti batal apanya orang meninggal dunia gak ada batal-batalan yang wajib kita yang wajib mandikan gak dimandikan dia bisa masuk surga yang dosa kamu gitu saja jadi ada orang lusuhnya lebih-lebih yang gak mau ngaji lebih lebih apa lebay semutin lah besok jauh mutin gak pernah ngaji mutin gak pernah ngaji termasuk pernah kita juga gak jauh-jauh dicerebon ini letak mayit letak mayit mayit perempuan jelas mayit perempuan adalah kepalanya adalah di arah kanan kemudian kita ke arah pinggulnya kalau laki-laki di dalam ulama kita menjelaskan laki-laki sama sebagian mengatakan sama tapi kita menghadap ke kepala sebagian dibalik kepala yang ditaruh di arah selatan kiri ini semua ada aturannya kenapa kok begitu sebab kalau laki-laki sebab disunahkan bagian terbanyak dari mayat itu adalah di kanannya makanya kepalanya harus dibalik di arah selatan kalau di Indonesia selatan itu mana pokoknya selatan arah kiri jadi imam yang ngadap ke sini bagiannya adalah terbanyak begini juga boleh ke arah kepala yang di utara juga boleh ini masih sempat ribut ini makanya ngaji itu penting sampai saya ngomong sudah lah pak pokoknya jangan suruh berdiri mayatnya sah sudah ini gak dandang orang bikin ribut ilmu itu penting makanya sampai ada lagi seorang ibu suaminya meninggal dunia itu gak boleh keluar dari kamar ini ustaz muda apa ini akhirnya saya panggil keluar bu itu nemu yang lainnya ada saudara kenapa iya bu ya katanya ustaz itu gak boleh saya stres melihat ranjang suami saya melihat ranjang suami ya dok stres dia yang gak boleh keluar rumah pakai dandanan di rumah ketemu anak kerabat boleh biar riang dia ini ada di cerbon itu hebat cerbon itu saya pusing yakin bukan ulama'nya kalau ulama'nya tidak hanya itulah yang gak mau ngaji ngurusi jenazah gak ngaji ngurusi jenazah keluar nemu sana kerabat dan saudaranya boleh tentunya dengan menutup aurat tanpa danda dan lemus sepumu ketemu ini mungkin terhibur dengan itu semuanya ini adalah masalah mayat itu kadang-kadang ribu di kalangan orang yang tahlilan saja subhanallah bihamdihi subhanallah el azim gak mau subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih gak boleh panggil azim ini ada satu tahlilan subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdih subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdih yang satunya ulama' subhanallah bihamdihi subhanallah ший adim ini gara-gara itu 有一ah itu sehingga dikerasin adim ada juga di Indonesia itu bukan di Cerebon nanti cerebon saja, saya orang cerebon tidak, ini karena lingkungan perlu, sobalah, kita perlu dalam keadaan orang meninggal dunia, sampai ngurus si mayat mendukung, ribut, mesti yang banyak dikir macam-macam ngurus si nazah, ribut yang sejuk, ini orang meninggal dunia, banyak didoain ribut, gara-gara semuanya ngatur, kayak jadi imam, jadi ulama semuanya disitu, makanya paling enak minggir aja lah kok kubur bagaimana saja, susah, sudah selesai yang penting tidak badan binatang ngadep kekeblat, sudah selesai kemudian binatang buas tidak akan menggombongkarnya sudah selesai, rebut ini, coba saja semuanya jadi ustad kalau sudah urusan jenazah semuanya jadi ustad, ribut kenapa kita sering membuat keributan hati yang sudah tidak ketemu atau kurang ilmu, semoga Allah memberikan badan ilmu, pemahaman dan kelembutan hati kepada sasabu'ala wa'alaam selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax